Tadi balik lagi ya, kembali ke dari data sendiri, laki-laki mungkin banget gamon gitu Dan susahnya ini bukan dilihat dari gender, tapi lebih kepada individunya karakteristik lah gitu, karakteristik orangnya Jadi bisa aja misalnya masih, kalau laki-laki kan terkenalnya, ih kok dia udah bisa ketemu cewek baru misalnya gitu ya Kalau di istilah common kita, ya atau misalnya kok udah kayak lupa aja segala macem Again, ini bisa jadi ya beda ekspresi emosi gitu, kita gak tau struggling di dalam dirinya seperti apa gitu kan Jadi sebenarnya gak ada penentuan gender laki-laki lebih apa, perempuan lebih apa gitu, lebih kepada karakteristik individunya Background keluarga yang mengalami kayak broken home itu lebih sulit untuk move on ya Bisa, broken home, bahkan yang terlihat baik-baik aja tapi gak attached, gak deket sama orang tuanya bisa juga gitu Atau yang kehilangan orang tuanya secara fisik ya, misalnya meninggal gitu segala macem Jadi banyak faktor-faktornya, tapi tidak hanya yang divorce Oke, oke siap Sudah ada pertanyaan, harus pembaca kan terlebih dahulu nih Pertama dari Pak Seya, Pak Seya tadi menanyakan, wah satu jam sebelumnya nih, sudah tahu ada topik ini Menurut Anggi Mayang Sari, yang susah move on itu laki-laki atau perempuan? Yang susah move on Yang susah ya Oke, tadi balik lagi ya, kembali ke dari data sendiri, laki-laki mungkin banget gamon gitu Dan susahnya ini bukan dilihat dari gender, tapi lebih kepada individunya karakteristik lah gitu, karakteristik orangnya Jadi bisa aja misalnya masih, kalau laki-laki kan terkenalnya, ih kok dia udah bisa ketemu cewek baru misalnya gitu ya Kalau di istilah common kita, ya atau misalnya kok udah kayak lupa aja segala macem Again, ini bisa jadi ya beda ekspresi emosi gitu Kita nggak tahu struggling di dalam dirinya seperti apa gitu kan Jadi sebenarnya nggak ada penentuan gender laki-laki lebih apa, perempuan lebih apa gitu Lebih kepada karakteristik individunya Tadi kalau emang laki-laki tapi dia cenderung dependent Dan misalnya selama ini dia nggak punya someone gitu ya untuk to talk to, untuk bersander Bisa juga untuk gamon Sudah ada yang bergabung lagi, sabar Pertanyaan Puspa gini Kak Anggi Apakah orang-orang yang gagal move on ini, apakah dia ada kayak timelinenya Untuk move on itu, apakah ada kayak batas waktu Oke, nggak apa-apa, dua minggu atau seminggu Ada idealnya nggak sih untuk kita move on itu? Oke, ini yang sering ditanya ini Kak Puspa gitu ya Sama siapa nih? Kalau lagi counseling Oh, counseling baik Oh, saya kayak counseling dong jatuhnya Ini salah pertanyaan ya Lalu muncul ya dari diri sendiri Iya, apa langsung counseling? Iya gitu, karena banyak yang ini kita harus nunggu sampai kapan Untuk pada akhirnya kita bisa klaim bahwa aku berhasil Move on gitu ya Kalau dari segi waktu nggak ada yang pasti Ya di psikologi banyak yang nggak pasti ya Nggak ada misalnya, oke 3 bulan maka itu kamu berhasil gitu Subjektif banget karena dipengaruhi oleh seberapa lama hubungan itu terjalin Seberapa dalam Kalau nggak lama ada yang 3 bulan tapi susah move on bisa Gitu, tapi nggak mendalam itu juga ngaruh gitu Kan again tadi background ya, background pribadi gitu Pengalaman-pengalaman yang lalu Itu sih, jadi kalau ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan Itu nggak ada jawaban pastinya Gitu, berapa lama Tapi yang pasti butuh proses Hmm, oke Gitu, jadi misalnya baru putus kemarin Sekarang aku harusnya udah bisa move on segala macem Nggak mungkin lah baru kemarin, mohon maaf nih Wah, kayaknya pengalaman banget Terima kasih telah menonton!